Bagaikan batu karang yang teguh, ia selalu melindungiku. Dari segala godaan hidup, sungguh mulia kasih-Mu kepadaku. Rodan jiwaku akan tenang di jalan-Mu, oh Tuhan di jalan-Mu, serta ku di dunia. Rodan jiwaku akan tenang di jalan-Mu, oh Tuhan di jalan-Mu, serta ku di dunia. Dari sebuah tema, yaitu membalikan keadaan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami kembali diingatkan di dalam perenungan tengah minggu kiranya. Kami semua selalu dikuatkan oleh setiap firman Tuhan. Dan ketika kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan selalu merapi kami dan kuatkan kami. Khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi ini, kami tetap percaya hari demi hari Tuhan selalu menguatkan kami. Dan Tuhan selalu menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 19. Saudara, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika tadi di awal sebuah pujian, sebenarnya mengingatkan saya secara pribadi bagaimana campur tangan Tuhan di setiap langkah hidup kita, Saudara. Kita sangat tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidur, Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan lagu yang cukup lama ini, ketika saya mengingatkan Saudara-saudara, setiap seairnya sungguh-sungguh sang penyanyi ini mengungkapkan sebuah rasa syukurnya kepada Tuhan, Saudara. Lagu ini dinyanyikan oleh judul setanggang, Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang tahu tentang lagu ini, Saudara. Nah, Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, satu pertanyaan untuk kita. Pernahkah Saudara mengalami jalan buntu dalam menghadapi persoalan? Lalu biasanya apa yang bakal dilakukan ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, Saudara? Ya, Saudara-saudara, biasanya sih kebanyakan orang itu gampang sekali menyerah. Kebanyakan orang gampang sekali harus menunggu belas kasihan. Bahkan tidak sedikit orang gampang sekali putus asa, Saudara. Dan bahkan sampai sekarang ini tidak sedikit juga orang yang sampai pada akhirnya dia mencari kekuatan yang lain, baik itu kekuatan manusia atau bahkan lari kepada kuasa gelap, Saudara. Yang penting apa? Yang penting bisa cepat dapat jalan keluar ketika menghadapi persoalan, Saudara. Saudara-saudara, Bapak Ibu Kisah di dalam Tuhan, coba kita lihat bagaimana bangsa Israel juga pernah mengalami situasi seperti itu, Saudara. Saudara-saudara, Mereka mengalami jalan buntu. Seperti yang kita tahu, bahwa saat mereka keluar dari Mesir, Saudara-saudara, untuk menuju tanah perjanjian, mereka itu tidak jalan dengan santai. Tidak jalan dengan tanpa hambatan, Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tapi mereka di tengah-tengah perjalanannya, mereka sambil apa? Sambil dikejar-kejar pergumulan. Dan salah satunya adalah mereka dikejar-kejar pasukan Firaun yang terkenal cukup besar dan kuat, Saudara. Dan belum lagi mereka harus terhenti ketika mereka berhadapan dengan laut yang begitu luas, Saudara-saudara. Belum lagi ketika mereka melihat kiri dan kanan mereka itu, semuanya dikilingi oleh gunung-gunung yang cukup tinggi. Mereka bingung harus lari kemana, Saudara. Nah secara logika, Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, bangsa Israel itu benar-benar mengalami apa? Mengalami apa yang namanya jalan buntu, Saudara. Benar-benar buntu, Saudara. Tidak tahu harus lari kemana, Saudara-saudara. Yang artinya, secara logika manusia, secara pikiran manusia, Saudara, Tidak ada cara lain bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka ke tanah yang telah dijanjikan itu, Saudara. Jadi artinya, apa Saudara-saudara? Artinya bahwa bangsa Israel sekalipun yang adalah bangsa pilihan Tuhan, Saudara, itu ternyata juga mengalami masalah. Nah untuk itulah, Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita tidak boleh heran, kalau kita atau bahkan negeri kita ini, Saudara-saudara, itu pun harus menghadapi masalah yang seolah-olah, menurut pikiran kita, menurut logika kita, Saudara, itu sulit sekali untuk menemukan jalan keluarnya. Namun, Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, termasuk Saudara dan saya, untuk lari dari setiap masalah yang dihadapi. Tapi kita harus berani menghadapinya, Saudara. Kenapa? Karena dia senantiasa menyertai kita. Mereka Saudara mungkin masih ingat dengan cerita tentang seorang misionaris gereja yang ketika dia harus melakukan penginjilan, lalu di tengah-tengah perjalanannya, Saudara, ia menemukan pohon besar yang tumbang, sehingga menghalangi perjalanannya. Lalu apa yang dilakukannya, Saudara? Ia tidak menyalahkan Tuhan. Ia tidak komplain sama Tuhan. Bahkan ia tidak mencari jalan alternatif atau jalan tikus, Saudara. Tapi apa? Tapi ia berusaha untuk bisa menyingkirkan pohon itu dan melewatinya dengan baik, Saudara. Cukup sederhana bukan, Saudara, yang di dalam Tuhan. Jadi, seperti kita tahu, Saudara, bahwa saat menghadapi jalan buntu, bangsa Israel pun menjadi sangat takut, Saudara. Seolah-olah ini sangat mustahil mereka bisa lepas dari kejaran tentara Fir'aun. Saat terdesak inilah, Saudara, mereka justru berseru-seru kepada Tuhan dan ia menyelamatkan mereka dengan caranya yang ajaib, Saudara. Sungguh benar firmannya, Saudara. Seperti yang dikatakan di dalam Masmur 50 ayat 15, Saudara, berseru-seru kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sungguh luar biasa, Saudara. Tuhan membuat keadaan mereka yang tadinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kepanikan, kecemasan, kebingungan, lalu menjadi keadaan yang penuh pengharapan. Untuk itulah, Saudara, milikilah penyerahan diri kita yang penuh kepada Tuhan dan teruslah andalkan Dia dalam segala hal dalam hidup kita. Dan sesungguhnya yang perlu kita harus ingat, Saudara, bahwa jangan pernah menunggu sampai kita berada dalam masalah dulu barulah kita mencari Dia, Saudara. Dan sesungguhnya yang perlu kita harus ingat, kita harus percaya Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita, Saudara. Seperti kebanyakan orang, yang ya kadangkala mereka harus menunggu susah dulu gitu ya, baru mencari Tuhan. Tapi begitu merasakan seolah-olah Tuhan tidak menghiraukan, Saudara-saudara, mulailah orang-orang itu ngambek, Saudara. Mereka tinggalinlah itu, Tuhan. Dan itu bukanlah ciri hidup orang percaya, Saudara. Sama seperti reaksi awal bangsa Israel juga, Saudara. Saat mengalami jalan buntu, mereka langsung berpikir apa? Mereka berpikir, ya lebih baik kami kembali ke Mesir gitu ya. Mereka berpikir, ternyata lebih baik menjadi budak di Mesir daripada harus mati sia-sia di padang gurun sepertinya. Namun yakinlah, Saudara, bahwa Tuhan pasti sanggup mengubah, Tuhan sanggup membalikan setiap keadaan yang kita alami menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Yesaya ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami masa pembuangan, Saudara. Dimana masa itu merupakan masa yang suram yang pernah mereka alami, Saudara. Dan pada masa itu mereka telah banyak kehilangan, dan bahkan mereka sungguh-sungguh mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan mereka berpikir bahwa itulah akhir dari hidup mereka, Saudara. Dan mereka begitu merindukan akan tanah kelahiran, tanah perjanjian mereka. Dan mereka sungguh-sungguh sangat merindukan masa-masa keberkatan Tuhan seperti yang dulu pernah mereka alami, Saudara. Dan ya, Saudara-saudara, seperti apa yang kita dan banyak orang alami saat ini, Saudara, kondisi pandemi yang kita belum tahu kapan harus berakhirnya, Saudara. Satu belum terselesaikan, sudah ada sesuatu yang baru lagi yang harus kita hadapi. Baru saja data menunjukkan penurunan kasus penyebaran COVID-19, sudah ada lagi varian baru dinyatakan. Dan lain-lain sebagai Saudara. Tentu, kita semua sangat-sangat merindukan kondisi seperti dulu, bukan? Dan di sinilah, Saudara. Kita harus selalu ingat akan apa yang dinyatakan Tuhan bagi umatnya. Bahwa Tuhan akan membuka kehidupan yang baru kepada umatnya. Dan nubuatan ini, Saudara. Nubuatan ini juga lah yang memberikan penghiburan kepada umat Israel untuk tidak berputus asa dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan dan kemenangan atas mereka. Sebab ada sesuatu yang baru dan luar biasa yang Tuhan sedang lakukan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi, Saudara-saudara, dikasih dalam Tuhan, sekalipun keadaan sepertinya belum juga berubah, seperti berada di lembah lamba kegelaman atau seperti seolah-olah berada di padang gurung seperti bangsa Israel alami, itu bukanlah akhir perjalanan hidup kita. Sebab kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Dia itu tidak akan pernah sekalipun mengecewakan, Saudara-saudara. sebab Tuhan pasti sanggup, Tuhan mampu mengubah, bahkan mengembalikan keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, Saudara. Tapi harus kita ingat juga, Saudara. Asalkan kita tetap hidup seturut dengan kehendaknya, sebab itulah yang menjadi kunci utama dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.